Intro Koko mau bagi-bagi rejeki ke adek-adek di kampung Cikoko nih. Wah, kali ini tampilan Koko spesial banget nih. Pake baju pangsi ala Sunda nih. Wah, bener-bener jadi mamang Rafael ini mah ya. Siap ya. Kamu kelas berapa namanya siapa? Aku kelas 3. Kelas 3 namanya? Asila. Asila. Kamu siapa namanya? Raihan. Raihan kelas? 5. Kelas 5. Oke. Pertanyaannya buat kalian berdua. Kamu tau tidak apa sila kelima Pancasila? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbolnya adalah apa sila kelima? Padi dan kapas. Padi dan kapas 50 ribu. Kurang cepat ya. Oke, kamu namanya siapa? Nazira. Nazira. Kamu namanya siapa? Pertanyaannya. Kamu tau tidak berapa helai jumlah bulu pada leher burung Garuda di simbol Garuda Pancasila? 34. 34 salah. 30. 30 salah. Ganti. Berapa helai bulu pada leher burung Garuda di simbol Garuda Pancasila? 45. 45. 50 ribu. Siapa namanya? Aira. Aira dan? Hasan. Hasan. Kita akan main tebak toko. Aku berasal dari Thailand. Aku adalah salah satu anggota dari global band Korea. Siapakah aku? Ini dia. Angkat tangan dulu. Lima. Siapa? Lisa. Lisa. Dari mana? Korea. Nama gelbenya apa? Blackpink. Lisa Blackpink 50 ribu. Raca-raja-raja-raja-raja-raja-raja-raja-raja-raja-raja-raja. Lahir dengan nama Pran Priya Manobal pada 27 Maret 1997 di Buriram, Thailand. Anggota girl band asal Korea Blackpink ini menjadi satu-satunya anggota yang justru berasal dari luar Korea. Fakta uniknya, saat masih kecil Pran Priya mengubah namanya menjadi Lalisa setelah mendapat saran dari seorang peramal. Nama Lalisa sendiri artinya seseorang yang pantas untuk dikagumi. Emang sih ya, pepatah yang bilang kalau nama adalah doa itu benar banget. Aku adalah penyanyi wanita Indonesia yang terkenal sekali. Inilah dia matanya, siapakah aku? Coima. Coima, salah. Ayu Ting-ting. Ayu Ting-ting, salah. Lesti. Lesti, salah. Lima, empat, tiga, dua, satu. Siapa? Laisya. Siapa? Laisya. Laisya, kurang tepat. Raisya. Raisya, oke dapet lima puluh ribu. Raisya, oke. Pinter nih si adek, bener banget. Itu namanya Raisya ya. Ada beberapa fakta menarik tentang pelantun kulit beloved ini nih warga. Istri dari Hamis Daud ini ternyata benar-benar mulai karirnya dari nol loh. Siapa sangka sebelum jadi penyanyi terkenal seperti sekarang, Raisya dulu pernah jadi banking vokal dari grup musik Run. Raisya juga bahkan udah belajar nyanyi dari umur tiga tahun. Dan untuk urusan makan, ternyata penyanyi yang jadi wakil Indonesia di Grammy Awards 2024 ini doyan banget sama yang namanya petek. Bebak tokoh untuk kalian berdua aku adalah pembawa acara. Namaku inisialnya adalah U dan K. Siapakah aku? Coba siapa? Ada yang tahu siapakah dia? Dia adalah seorang presenter dan inisial namanya U dan K. 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Ula-ula. 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 Salah. Ula-ula. Kamu tahu nggak? Uya-kuya. Uya-kuya 5 pulang renggung. Udah abis. Uangnya udah abis. Sayang sekali. Pertanyaannya udah abis. Ditutup dengan Uya-kuya ya. Warga terima kasih banyak buat adek-adek yang kampung Cikoko ini ya.